Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara atau BIN mengirimkan tim ke lokasi penangkapan 16 WNI oleh otoritas Turki. Tim akan mengkonfirmasi dan mengecek identitas 16 WNI tersebut. Kepala BIN Marciano Norman mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan tim ke Turki. Tim ini nantinya akan melaporkan identitas lengkap 16 WNI tersebut kepada pemerintah Indonesia. Menurut Norman, pemerintah terus berkomunikasi mengenai keadaan 16 WNI yang dikabarkan hilang. Tim dari Kementerian Luar Negeri maupun tim dari Badan Intelijen Negara sekarang sedang menuju ke titik di mana 16 warga negara Indonesia itu berada. Pak, kalau kata Pak Badodin Haiti tadi kan dua kompok. Jadi kan yang 16 yang ditemukan terakhir ini itu yang sedang kita dalami apakah mereka itu yang ikut dengan Biro Perjalanan tadi atau bukan.